Intro Ya kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di AI Bejo Channel Kali ini Mas Bejo akan memperbandingkan CRF 150L yang warna hitam dan putih Jadi di dunia ini kan ada baik, buruk, ada siang, malam Begitu juga dengan hitam dan putih Jadi sangat cocok sekali kalau diperbandingkan antara dua warna CRF 150L Antara yang warna hitam Cuman gak hitam banget ya Karena ada banyak sekali kombinasi warna merahnya Yang secara officially namanya adalah Extreme Black Dan akan Mas Bejo perbandingkan dengan yang warna putih Putih tapi corak dari strippingnya itu agak army-army gitu ya Yang secara officially namanya adalah Extreme White Dua motor yang secara spesifikasi semuanya itu sama Jadi spesifikasi fitur dan harganya itu sama Cuman beda vibe berkendara Dan karena banyak sekali yang bertanya Mas Bejo bagus mana yang hitam sama yang putih dan yang lain sebagainya Pokoknya kemarin pas posting yang hitam Itu Mas Bejo kalau yang putih gimana? Terus kalau posting yang putih Bagusan mana Mas Bejo sama yang hitam? Biar kalian gak bingung Tonton video ini sampai habis Singkat saja lah ya Kalau kita lihat dari dua perbandingan ini Bagus mana ya kalian yang memutuskan Kita mulai dari depan dulu Untuk warna yang hitam Tak pikir itu hampir semuanya itu sama ya Jadi kepalanya itu hitam Cuman sparkboardnya itu juga warna hitam Yang membedakan adalah untuk yang warna putih Kepalanya sama-sama warna hitamnya Gak ada striping apapun Cuman sparkboardnya itu warna putih Jadi kalau di depan Itu hampir semuanya itu mirip ya Cuma beda sparkboardnya saja Karena pada penutup Penutup bawahnya itu apa namanya Penutup upside down yang 30mm Showa ini Warnanya warna hitam Sama-sama warna hitam gitu ya Jadi tidak ada yang berbeda dari depan Kecuali sparkboardnya Nah yang kita akan ulas lebih jauh Yaitu pada kombinasi stripingnya ya Di samping-sampingnya Kalau untuk yang warna hitam Hitam kombinasi stripingnya itu agak modern ya Agak modern dalam arti ada semacam gradasi Garis-garis antara warna hitam dan putih Terus ada warna merahnya itu agak-agak mencolok ya Agak-agak mencolok tapi agak-agak samar gitu ya Tulisan dengan tulisan CRFnya fontnya itu agak modern CRF 150L Dengan jog warna merah memberi kesan Suatu karya yang sangat luar biasa Antara yang warna hitam dan yang putih Karena apa? Karena yang warna putih Itu konsepnya putih ya Mewah, putih Terus habis itu kalau dari samping Tulisan CRFnya jelas fontnya CRF 150L Dan ada kombinasi yang adalah Jelaret-jelaret warna orange Jognya warna hitam Dan bagian belakangnya juga warna hitam Jadi secara kombinasi Yang ada di warna putih ini sangat luar biasa sekali Untuk kaki-kakinya tak pikir mirip ya Dari warna arm, dari warna mesin Dan yang lain sebagainya itu warnanya warna hitam Bannya itu yang depan ring 21 Yang belakang ring 18 Dengan harganya itu yaitu Rp36.275.500 Baik itu yang hitam maupun yang putih Harganya itu sama Jadi gak perlu berlama-lama Dan ini sudah terlalu apa ya Sudah terlalu mudah untuk Mendefinisikan bagus mana Ya kembali ke selera masing-masing Kalau kalian gimana Suka yang warna hitam Apa suka yang warna putih Tulis di kolom komentar di bawah Sekali lagi kita ulangi harganya Rp36.275.500 Kalian bisa hubungi Nomornya Mas Hardy Yang ada di deskripsi Video di bawah di MPM Di Ponegoro Jember Sampai ketemu di video-video Mas Becer selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di Ipejo Channel Maturnwon Terima kasih Sampai jumpa